Intro Rabu 18 Februari 2015 Buku berjudul Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam Dibedah dalam sebuah forum diskusi Acara ini terselenggara di Freedom Institute Menteng, Jakarta Pusat Diskusi yang terbuka untuk umum ini Membahas buku yang ditulis Graham E. Fuller Menawarkan sebuah eksperimen berpikir Untuk menguji pandangan masyarakat dunia Yang beranggapan bahwa Islam adalah sumber dari semua tragedi Buku ini bagi para pembicara terlalu simplistis Terlalu menyederhanakan bahwa Tanpa ada agama pun Konflik tetap ada Pada satu sisi Iya benar namun Lebih dari itu agama masih menjadi satu Alasan yang Paling mudah dan paling murah Bagi sesama manusia untuk Melahirkan konflik Bagi muslim Indonesia Buku ini menjadi penting untuk sebagai pembelajaran Agar kita tidak lagi terjebak Pada konflik serupa Prof. Zumardi menyebutnya jangan mengimpor Konflik-konflik yang ada di Timur Tengah untuk dibawa ke sini Tapi lebih bagaimana menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia Agar tidak lagi timbul Kekerasan dan fundamentalisme serupa Buku apa jadinya dunia tanpa Islam Bukan hanya menawarkan isi yang menarik Namun Sang penulis adalah mantan agensi CIA Amerika Yang sangat dekat dengan isu-isu serupa Kalau sekarang banyak orang menuduh Islam itu Sebagai agama yang Mengajarkan kekerasan terorisme Tidak bisa menerima demokrasi Tidak bisa menerima Apa itu nilai-nilai Liberal Seperti hak asasi manusia Kebebasan berpendapat dan seterusnya Itu tidak benar Karena dalam tradisi Islam sendiri sebetulnya Ada tradisi rasional Tradisi intelektual yang rasional Yang berkembang dalam sejarah Islam klasik Dan itu ditunjukkan dengan bagus oleh Graham Fuller Dia membahas mengenai soal perkembangan Muqtazilah dalam Islam Artinya dia pengetahuannya mengenai Islam cukup bagus Salah satu interes kepentingan pemerintahan Amerika Dan menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri mereka Adalah mereka menginginkan adanya demokratisasi di dunia Islam Nah itu bisa kita baca dari bukunya Graham Fuller ini sebetulnya Lewat penjabarannya yang provokatif sekaligus mencerahkan Dalam bukunya Fuller tidak hanya membuktikan kesimpulan-kesimpulan mengejutkan Tapi juga memaparkan pada pembaca Sumber-sumber nyata yang menimbulkan konflik dunia saat ini Terima kasih telah menonton!